Hai Sobat Jajan, kembali lagi bersama saya Irfan di Jajan Jalanan Nah kali ini kita berada di Jalan M Sohor Pontianak Di sini biasanya dikenal dengan Jalan Sumatera guys Nah kebetulan di belakang kita ada yang jual roti-roti serikaya gini nih guys Nah ini terkenal banget ya kalau di Pontianak guys Dan rasanya itu enak guys, banyak jenisnya juga Langsung saja kita cobain guys Oke guys, kita langsung tanya saja sama Cece-nya ya Oh iya Ce, ini biasanya dikenal dengan kue apa ya kalau di sini? Roti alion Oh roti alion ya, wah ramai guys yang beli guys Ini dikenal dengan roti alion ya kalau di Pontianak Terus ini juga udah banyak cabangnya ya Cece ya Udah lima cabangnya? Sombong amat Oh guys, ini udah ada lima cabangnya guys Jadi memang roti ini terkenal sekali Terus juga banyak-banyak, udah banyak orang yang jual roti kayak gini ya Cece ya Cuma bukan termasuk cabang ya Itu dia berdiri sendiri mungkin ya Oh kalau di sini cabang semua ya Oke deh Ini ada berapa varian ya rotinya Cece ya? Empat Empat Ini yang kukus Kukus pandan sama kukus yang biasa Ini yang goreng Ini yang panggang guys Jadi ada empat varian Oke guys, kita langsung coba aja ke empat-empat variannya Seperti apa rasanya, kita langsung eksekusi ya guys ya Oh iya Ce, saya minta dibikinin masing-masing varian satu-satu dulu Ya Ce, saya mau makan langsung di sini Ce Nah sobat, kita langsung makan empat varian Apakah saya sanggup menghabiskannya? Saksikan terus ya guys ya Oh ini sebelum dikasih Srikaya diolesin mentega dulu Ce ya Baru dikasih Srikaya Kayak Srikaya juga ini bikinan sendiri Ce yang Bukan pesanan atau belian Oke, siap Enggak usah dikantongin Ce, saya makan langsung di sini Oke, dua Siap, bentar ya Ce ya Nah guys, jadi rotinya seperti ini Tersedia empat varian ya guys ya Nah ini yang kukus Ada dua rasa pertama yang original Terus yang kedua ini yang rasa pandan Nah yang berikutnya ini ada yang goreng Sama ini yang terakhir yang panggang Oke Kita cobain dulu dari yang panggang ini guys Nah jadi isi dalamnya seperti ini Sebelum diolesin Srikaya itu dikasih dulu mentega Baru diolesin Srikaya guys Langsung saja kita coba Mantap guys Srikayanya terasa banget guys Enggak kayak yang biasa-biasanya itu kan Banyak campurannya ya Tapi ini terasa banget guys Manisnya juga enggak terlalu manis-manis kebangetan gitu Ini Srikayanya juga masih hangat ya guys ya Jadi memang Srikayanya baru Baru dibuat guys Jadi bukan Srikaya yang udah beberapa hari yang lalu Coba lihat guys Melumer guys Ini dari tadi yang beli juga rame banget ya guys Dari yang pakai mobil, pakai motor Semua berhenti sehingga beli kue ini guys Nah pas juga hari ini Hari Sabtu mereka kan pulang kerjanya lebih awal Jadi semuanya bawa kue ini kuat pulang Kuat mereka ngemil di rumah guys Mantap sih guys Roti alion Sudah ada 5 cabang di Pontianak guys Sisa tiga guys Sekarang Saya mau coba yang pandan Nah untuk yang pandan sendiri Dia bentuknya seperti ini guys Dalamnya sama dengan yang Panggang tadi Diolesin mentega dulu Baru diolesin Srikaya Mie empuk guys Langsung saja kita eksekusi Empuk banget guys Enggak keras Srikaya kurang lebih Seperti yang tadi guys Soalnya Srikaya ini kan Sama ya Dibuatnya Benteganya itu Memberi cita rasa Sedikit asin pada kuenya Jadi itu Ada campuran Rasa asin Manis Dan ditambah lagi dengan Wangi pandan di kue ini Mantap Srikaya 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 By the way Kenyang ya guys Kita makan roti ini guys Sekarang Kita cobain yang Goreng Yang panjang ini goreng ya C ya Ini yang goreng guys Bedanya goreng sama yang panggang Kalau yang goreng ini Dia ada Minyak-minyaknya gitu guys Kalau yang panggang itu Dia agak kering Nah Dalamnya juga kurang lebih sama Diolesin mentega Dan Srikaya Di luarnya itu Dia Teksturnya ada Minyak-minyaknya gitu guys Langsung saja kita coba Dia rasanya beda sama yang panggang ya guys Meskipun tadi warnanya kurang lebih sama Ini lebih terasa ada Minyak-minyaknya Dan Wangi sih guys Lebih wangi daripada yang dipanggang guys Waktu Dikunya di mulut Srikayanya langsung Melumer guys Pokoknya mantap Yang terakhir Yang original guys Ini perutnya udah mau pecah nih guys Kita langsung Sikat habis 4 rotinya guys Yang original kurang lebih Sama kayak yang Pandan tadi Jadi dia disini bedanya Ya dia Gak pake pandan guys Original Enak juga guys Rotinya empuk Sudah dibungkusin seperti ini Jadi biasanya orang-orang Yang buru-buru Atau mobil-mobil yang buru-buru Sehingga untuk Beli kue ini Mereka tinggal Udah tinggal siapin Pengen beli yang berapaan Jadi tinggal dikasih aja Satu kantong Satu kantong guys Oke guys Sudah kenyang guys Sekarang satnya kita mau Bayar dulu guys Oh ya berarti Berarti sisa ini ya Kuenya ya Biasanya jualnya Mulai dari jam berapa Sampai jam berapa Jam 1 sampai jam 6 Cuma biasanya Pasti lebih awal Habisnya gitu ya Oh tetap jam 6 Oh udah diperhitungkan guys Pasti habis di jam 6 guys Berarti ada 5 cabang tadi guys ya Dan bukanya itu Dari jam 1 sampai jam 6 Jadi kalian yang mau Beli jajahan-jajahan ini Bisa data kesini ya guys ya Kalau minggu libur Berarti bukanya dari Senin sampai Sabtu Jam 1 sampai jam 6 guys Minggu libur Ini sabtunya berapaan sih 3.000 ya Untuk semua Variasi sama ya Oke guys Semua variasi sama Satuannya 3.000 Tapi itu 3.000 udah Udah cukup besar sekali ya Kuenya guys ya Terus serikanya juga banyak Recommended sekali Untuk kalian jajahan sore Untuk ditemani dengan Kopi-kopi kalian guys Oke C Kita mau minta bungkus Minta 10 lagi Dicampur deh Campur semua ya Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita sudah selesai makan dan sudah selesai belanja juga untuk kita bawa pulang guys jadi kalau kalian suka dengan vlog kita jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian ya guys ya sampai jumpa lagi, dadah